Get ready for the countdown 5, 4, 3, 2, 1, 0 I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kita set set aja kita kedatangan Yamaha NMAX 150 cc Oke nah ini motor kita habis turun mesin ya guys Nah untuk tutorial sekarang untuk kali ini Ini untuk kasus untuk yang habis turun mesin atau habis bongkar radiator Nah terus gejalanya ini lampu indikator Lampu indikator engine radiatornya ini menyala terus ya guys Oke Langkah-langkahnya cukup simple aja Kita langsung aja set set Kita siapin kunci L5 Nah disini ada baut Nah disini ada tanda panah Nah yang tanda panahnya ini kita buka bautnya dulu Nah kita buka Oke Kita buka dulu Kita Ini kita metode ini untuk Sirkulasi radiatornya ini berjalan dengan baik ya Karena dia nyala karena sistem radiatornya ini Dia sirkulasinya belum berjalan dengan baik Oke Langsung kita buka lagi Nah kita buka tutup Nah hasilnya setelah kita coba pembuangan radiator Hasilnya lampu indikator radiatornya ini mati ya Oke Cukup simple aja Penjelasan kali ini Gak usah panjang-panjang Cukup simple Semoga bisa bermanfaat Baik guys Jangan lupa di like Di subscribe Di komen Dan jangan lupa di share Dinyalakan lonceng notifikasi di bawah ini Biar gak ketinggalan update terbaru Oke Yang mau konsultasi motornya Bisa langsung datang kesini Nanti saya taruh link di bawah deskripsi video Salam yang masih makin hidupan Gaspol